Setelah Hari Raya Idul Fitri yang kami selenggarakan. Semoga malam ibadah kita di bulan Siti kemarin diterima Allah SWT. Sebelum kita lanjut ke materi, isinkan saya menyiapkan narasumber kita terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena saya ganti dengan HP. Karena tadi laptop saya tiba-tiba ngeblank ke panasan. Apakah narasumber kita sudah ada? Pak Catur? Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Catur? Baik, baik semuanya. Gimana suara saya? Jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jangan izin semuanya. Maaflah air batin yang merayakan hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Pak Catur. Pada acara webinar yang diselenggarakan Komet Banten pada hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama Bunia. Baiklah Bapak dan Ibu. Dimanapun berada. Sebelum Pak Catur memaparkan materinya. Akan saya bacakan dulu Sipi Bilio. Nama lengkap Catur Nurohman Oktavian MPD. Bilio adalah seorang guru SMP Negeri Satu Kemang Kabupaten Bogor. Selain itu, beliau juga menjabat di organisasi PGRI sebagai ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pengurus Besar PGRI periode 2019-2022. Wakil Bendahara PBB PGRI 2022-2024. Wakil Ketua Dewan Eksekutif APKS PBB PGRI. Ketua Asosiasi Guru Penulis PBB PGRI. Pendiri dan Wakil Ketua Komunitas Kagum Bogoraya sejak 2016 hingga sekarang. Karya buku beliau itu lumayan banyak. Sudah 21 karya buku yang telah beliau terbitkan. Betul ya Pak? Luar biasa. Nah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu. Baiklah, sekarang kita simak keparan materi dari beliau. Tip tulisan tembus media nasional. Silahkan Pak. Terima kasih, Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon maaf, saya pakai dua device karena laptop saya tidak tahu. Tadi pagi masih bisa, tapi siang ini ada enable detect camera. Jadi saya pakai kamera di HP. Baik, tapi tidak mengurangi interaksi kita. Mohon dari pihak host bisa yang satu lagi saya dijadikan co-host biar bisa saya share screen atau share screen dari Bunia. Pak Aprijal, apakah bisa bantu untuk share screen materi Pak Kasus? Sudah Pak, sudah dijadikan co-host. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. dari, terima kasih komunitas, komed itu komunitas media ya? Iya, media pembelajaran. Komeditas media pembelajaran, Banten, Provinsi Banten, yang telah memberikan kesempatan pada saya, saya ucapkan terima kasih. Saya sangat senang hari ini Bapak Ibu, walaupun waktunya harusnya istirahat, harusnya untuk tidur siang, tapi tetap Bapak Ibu semangat dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka belajar ya, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan ketampilan. Mudah-mudahan waktu kita, niat baik kita hari ini bisa menjadi tambahan amal ibadah bagi kita. Karena jadi guru itu harus siap untuk belajar. Dan belajarnya sepanjang hayat. Selama kita menjadi guru, maka kita harus semangat belajar. Terima kasih Bu Nia yang sudah tadi memberikan pada saya, ininya, apa namanya, waktunya. Sebelumnya, saya ingin share screen. Mohon izin sebentar. Jadi materi kita hari ini lebih banyak mungkin kiat-kiat ya. Bagaimana kiat-kiat agar bisa tulisan tembus ke media nasional. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Saya seorang guru, guru SMP seperti Bu Nia tadi sampaikan, tapi saya memiliki semangat untuk terus belajar, berorganisasi. Jadi tadi Bu Nia nyebutkan, oh kok banyak waktunya jabatannya terus ngajarnya kapan? Alhamdulillah, saya tidak pernah meninggalkan tugas mengajar. Jadi waktu saya berorganisasi itu dimanfaatkan setelah jam-jam mengajar, kemudian hari Sabtu, Minggu. Dan seperti saat ini kita siang hari untuk berbagi dan belajar. Baik Bapak Ibu, materi kita tulisan tembus media. Bapak Ibu, silakan mungkin bisa klik di Google. Mungkin ketik, silakan ketik nama saya. Catun Rohman Oktavian. Silakan, boleh diketik. Nah, mungkin di situ banyak portfolio karya-karya saya, jejak digital terkait tulisan-tulisan artikel saya yang tersebar di berbagai media nasional. Khususnya di Kompas. Alhamdulillah sudah enam kali tulisan saya di Kompas Cetak maupun di Kompas Digital. Dan kita tahu bahwa Kompas ini media yang sangat, apa namanya, etablis ya, sangat mapan dan nasional. Dan ini gaungnya luar biasa. Dan perjuangannya nggak mudah sebetulnya. Perjuangannya penuh liku-liku. Saya tembus tulisan Kompas enam ini, enam tulisan itu setelah mungkin lebih dari 30 kali tulisan saya ditolak. Jadi, dikira mungkin sepertinya mudah ya, cepat. Tapi ternyata saya sudah lebih dari 30 kali mungkin ditolak baru Alhamdulillah bisa tulisan saya tembus. Tapi Kompas mengapresiasi. Makanya kemarin 2 Mei tulisan saya meluncur pas hari pendidikan nasional. Kemudian hari guru nasional juga tulisan saya dimuat di Kompas sebagai satu-satunya guru yang dimuat dan diapresiasi pas hari-hari penting dalam dunia pendidikan kita. Saya bukan bermaksud berbangga diri, bukan. Tapi saya ingin menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Bahwa sesuatu itu tidak akan sulit kita raih kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh dan terus-terus saja bekerja keras dan konsisten. Jadi, jangan putus asa bagi yang satu-dua tulisannya baru ditolak masih banyak. Saya 30 kali. Berarti masih Bapak Ibu kalau menginguti jejak saya masih ada 28 kali lagi sempatan mudah-mudahan bisa dimuat. Nah, hari ini saya tadi tidak usah memaparkan ini lagi. CV saya sudah dibacakan bumi ya. Terima kasih. Dan Alhamdulillah saya termasuk Wikipedia-wan. Jadi, kalau Bapak Ibu ketik di Wikipedia berbagai artikel tentang situ, tentang curug, air terjun, dan sebagainya itu beberapa adalah kontribusi dari tulisan saya. Kemudian, kalau dari tentang pendidikan juga di Wikipedia, Alhamdulillah sudah 60 artikel yang dimuat di Wikipedia. Dan Alhamdulillah saya sudah menjejakkan kaki di 34 provinsi, baik luring maupun daring, dalam rangka memberikan materi literasi. Silakan bagi yang mau berkenalan dengan saya, ini ada media sosial saya, ingin kita berkenalan di dunia maya untuk silaturahmi dan terus menjalin jejaring kolaborasi dalam literasi. Baik, Bapak Ibu, materi kita singkat saja, hanya empat saya bagi karena waktunya dari panitnya mungkin singkat, hanya kurang lebih 60 menit. Jadi, yang pertama, jenis tulisan apa sih yang perlu dikirim di media? Apa tulisan yang layak terbit? Dan mengapa tulisan sering ditolak? Pasti sering ditolak, tidak ada sesuatu yang instan, yang berhasil, tidak. Saya pertama kali nulis itu 2003, kemudian 2013, satu artikel itu mungkin butuh waktu 3-4 minggu. Tapi itu proses perjuangan, sehingga terus menerus, dan sekarang mungkin waktu 2-5 menit, 10 menit bisa menghasilkan satu buah tulisan. Nah, itu proses. Jadi, nikmati saja prosesnya, dan menulis itu keterampilan. Sekali lagi, bukan orang pinter, bakat, dan sebagainya, bukan. Tetapi menulis adalah sebuah keterampilan. Keterampilan yang bisa diasah, bisa dilatih terus-menerus. Sama seperti bapak ibu naik sepeda, naik sepeda motor, bawa nyetir mobil, itu kan nggak mungkin langsung hebat. Bisa bawa mobil, ngebut, bisa bawa motor, lancar, tidak mungkin. Pasti ada jatuh bangunnya. Dan itu adalah suatu proses. Nah, yang terakhir, tips tulisan agar dimuat di media, itulah materi kita yang utama. Nah, jenis tulisan yang dikirim ke media, biasanya terbagi ada dua hal. Kecuali, saya kebetulan juga seorang wartawan. Saya redaktur pelaksana di majalah Suara Guru. Majalah yang ketua di Tanah Air, karena terbit pertama kali tahun 49. Dan Alhamdulillah, majalah ini rutin dua bulan sekali, menyapa para pembacanya. Nah, kecuali itu wartawan, maka kalau saya bukan artikel opini vetter saja, tapi saya juga menulis artikel berita. Nah, tapi kalau bagi Bapak Ibu yang bukan seorang wartawan, seorang guru dari pihak luar media, maka biasanya tulisan yang dikirim ke media itu, baik media, sekarang formatnya bukan hanya media cetak, tapi media digital. Bahkan media cetak yang besar-besar pun pasti memiliki format digitalnya. Contoh, misalnya, majalah Tempo, itu selain cetak, Koran Tempo juga punya, selain cetak, juga punya format digital. Republika, itu juga format cetak, juga punya format digital. Karena memang sekarang, zamannya era evolusi industri 4.0, di mana era digital ini, mau tidak mau, semua harus menyesuaikan diri, maka semua media banyak beralih juga, selain memiliki cetak, juga digital. seperti kompas. Kompas juga memiliki cetak, ya juga digital. Dan Bapak Ibu, untuk guru, saya memberikan kabar gembira. Guru itu sebetulnya, kebetulan PGRI, berkerja sama dengan kompas, dalam hal berlangganan. Bapak Ibu, itu awal-awal itu bisa gratis langganan selama sebulan, kemudian 10.000, itu dalam sebulan, berlangganan kompas digital, bebas akses, dan sebagainya. Hanya dengan memasukkan nomor pokok anggota PGRI. Kalau umumnya itu 60.000, biasanya 60.000, tapi untuk anggota guru, khususnya guru, anggota PGRI bisa hanya 10.000 per bulan. Nah, ini kesempatan kita untuk membaca berbagai artikel yang berkualitas, dan kita juga berkesempatan belajar dari tulisan-tulisan yang ada di koran tersebut. Nah, artikel opini dan artikel features, inilah yang biasanya Bapak Ibu ingin kirim, dan Bapak Ibu ingin tulis dan kirimkan ke media sehingga dimuat di media. Dan Bapak Ibu, kalau koran-koran besar media nasional ini, Alhamdulillah memberikan honor biasanya untuk tulisan yang dimuat. Dan ini apresiasi dari media tersebut kepada para penulis. Oleh karena itu, ini kesempatan kita juga mendapatkan income tambahan, passive income, side job lah, dapat tulisan, selain tulisan kita dimuat-dimuat, dan dikenal kita, tapi kita juga bisa mendapatkan, apa namanya, penghasilan tambahan. Walaupun memang mungkin relatif berbeda-beda setiap media. Tapi umumnya lumayan lah, kalau untuk mentraktir bunia 10 ngangkok bakso, juga lebih-lebih lah, lebih dari cukup. Ya itu lumayan artikel itu kalau kita dimuat di media seperti Kompas. Oke, sekarang opini. Artikel opini. Nah, artikel opini inilah yang biasanya banyak dimuat di kolom-kolom koran, kalau di Kompas halaman 6, halaman 7. Di Kompas halaman 6, halaman 7. Kalau di Republika mungkin di halaman lain lagi. Di Tempo juga halamannya berbeda-beda. Tetapi setiap media nasional biasanya memuat, memiliki rubrik untuk opini. Nah, opini ini adalah tulisan yang berisi gagasan, ide, sikap, pandangan, atau pendapat pribadi dari si penulis tentang suatu isu, masalah yang disampaikan. Jadi, sifatnya memang subjektif. Artinya ini bisa dibantah, atau bisa ditandingi dengan pendapat orang lain melalui tulisan yang lain. Jadi, opini ini bisa kita debat, kita bisa bantah, tapi dengan tulisan lagi. Kita bisa adu tulisan. Jadi, harian media-media nasional biasanya senang kalau ada tulisan yang opini ditanggapi oleh penulis lain dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pendapat orang yang berbeda. Sehingga terjadi diskursus, terjadi banyak diskusi-diskusi dalam bentuk tulisan. Dan ini senang, media. Karena berarti tulisan di media tersebut dibaca. Jadi, opini ini berisi gagasan, ide, pandangan, yang mungkin bersifat pembaharuan. Nah, nanti saya akan di belakang, akan saya kemukakan, kenapa tulisan sering ditolak? Karena mungkin gagasan-gagasannya sudah sering ditulis oleh orang lain. Atau gagasannya tidak faktual. Temanya tidak cocok. Misalnya sekarang Hardik Nas, tapi Bapak-Ibu ngirim temanya misalnya tema Hari Pak Lawan, nulis artikelnya. Tentu saja ini tidak sesuai, tidak faktual. Nah, Bapak-Ibu saya perhatikan tadi dari-tadi dari banyak yang dari Tanggerang ya. Kebetulan saya juga orang Tanggerang, Bapak-Ibu. Jadi, saya senang kembali seperti ketemu dengan teman-teman. Walaupun tugas saya 18 tahun di Bogor, tapi saya berasal dari kota bumi Tanggerang. Baik, Bapak-Ibu kita lanjut. Mohon maaf, agak sedikit keluar. Tapi suara saya bisa didengar ya, Bapak-Ibu. Bunia? Jelas, Bu. Jelas, Pak. Jelas, ya? Oke. Nah, Bapak-Ibu mulai sekarang bisa mengumpulkan tema-tema apa yang menarik. Kedepan sekarang bulan Mei, sebentar lagi akan ada Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini bisa kita capture, bisa kita tangkap ide itu, tema 20 Mei, kita tuliskan tentang Kebangkitan Nasional dalam perspektif guru, dalam pemikiran guru. Bagaimana sih pandangan guru tentang Kebangkitan Nasional? Nah, itu bisa dijadikan tema yang menarik kalau dikirim ke media. Dan media senang. Kalau itu dikirimkan jauh-jauh hari ya, jangan ngirimnya sesudah tanggal 20 Mei. Tentu saja tidak akan dimuat. Oke, Bapak-Ibu itu tentang opini. Nah, yang kedua, tulisan yang biasanya dimuat di media, itu adalah features. Ya, bacanya features ya, tulisannya viatus. Tapi bacanya features. Nah, feature ini adalah tulisan jurnalistik, perpaduan opini berita. Jadi, dengan gaya bercerita, storytelling mengandung unsur human interest. Misalnya, dunia nulis tentang desa wisata di, maaf, desa adat di Tasikmalaya. Tulisan tentang kampung naga misalnya. Dunia menulis tentang kampung naga. Dari unsur, dari sudut pandang seorang pendidik, dan sudut human interest yang diambil, misalnya tentang lingkungan, kecerdasan ekologi di situ. Bagaimana pendidikan ekologi masyarakat-masyarakat di kampung naga dituliskan. Nah, itu, tulisan itulah tergolong features. Bunia misalnya nulis tentang bagaimana masyarakat-masyarakat di pesisir pantai, di mauk, tanggerang misalnya. Bagaimana kehidupan masyarakat dari situ, dari sisi pendidikannya, dari sisi ininya misalnya. Nah, fokus Bunia yang menulis tentang masyarakat di pantai mauk, misalnya dalam sisi pendidikan, sisi lingkungan, dan sebagainya. Topik itu ditulis secara mendalam dengan gaya storytelling, mengandung unsur human interest, maka itu adalah pergolong tulisan features. Bunia misalnya menulis tentang kuliner dari yang menarik di suatu tempat yang jarang ditemui, ada sisi kearifan lokal yang dibuat dari bumbu-bumbu, masakan, dari cara, dan sebagainya. Ada tradisi-tradisi tertentu, nah itu tergolong features. Itu tulisan feature ya, human interest, dan itu biasanya kompas menyediakan tempat di hari minggu, dan sebagainya. Itu biasanya tentang features, banyak sekali itu artikel-artikel yang bisa kita baca, terutama untuk edisi Sabtu dan Minggu. Harian lain juga demikian. Biasanya membuat tulisan features, baik tentang manusia, tentang tempat, atau peristiwa tertentu. Misalnya tentang tradisi adat di daerah mana ditulis, dan sebagainya. Itu diurai secara mendalam topik itu, maka dikirimkan ke media, maka itu media akan senang sekali memuatnya. Oke, itu dua tulisan yang, jadi secara umum tulisan yang dikirim ke media dan akan dimuat. jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh redaksi. Jadi yang menentukan di media itu biasanya adalah editor dan redaksi, redaktur. Kebetulan kalau saya redaktur pelaksana, itu saya yang menentukan. Tapi dibawa ke rapat redaksi. Nanti rapat redaksilah yang memutuskan apakah tulisan ini layak dimuat atau tidak. Nah, kenapa dilayak dimuat? Itu apabila memenuhi kriteria atau gaya selingkung dari media tersebut. Itu biasanya juga kita harus, nah, itu salah satu tips ya, nanti yang akan kita kupas mendalam di akhir, yaitu kita harus tahu dulu gaya tulisan yang biasanya dimuat di media-media tersebut seperti apa. Maka kita harus banyak membaca di media itu. Misalnya Bapak-Ibu ingin tulisannya dimuat di kompas. Maka Bapak-Ibu harus banyak baca tulisan-tulisan yang di kompas dimuat seperti apa. Maka Bapak-Ibu bisa tahu. Nah, itu kesalahan saya dulu mungkin banyak mengirim tulisan di kompas, tapi saya tidak banyak membaca gaya-gaya tulisan seperti apa di kompas, tipikal gaya selingkuhnya apa, sehingga saya puluhan kali ditolak. Nah, setelah belajar dari kegagalan itu, saya mungkin belajar, oh, tulisan-tulisan di kompas seperti ini, isu-isu aktual seperti ini, maka saya belajar dari kesalahan tersebut, sehingga saya perbaiki, dan hal-hal sekarang setiap tulisan saya kirim pasti dimuat di kompas. Oke, nah begini, biasanya tulisan yang layak terbit itu memenuhi kriteria biasanya adalah pertama topiknya aktual. Sesuai enggak? Kalau hardiknas ya, tentu saja topik tentang pendidikan. Nanti sebentar lagi 20 Mei kebangkitan nasional. Kemudian 1 Juni, misalnya topiknya apa? 1 Juni, yaitu hari lahir Pancasila. Nah, itu Bapak-Ibu menulis tuh tentang artikel opini Pancasila. Apalagi sekarang kita, pemerintah meluncurkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin kita bisa buat tulisan, gagasan-gagasan yang bisa kita kemukakan dalam tulisan. Kira-kira bagaimana masa depan profil pelajar Pancasila? Dan apa harapannya? Dan apa hambatannya? Kendalanya apa? Dan solusinya bagaimana? Nah, itu mungkin bagus, menarik kita kirim nanti berkaitan dengan tanggal 1 Juni. Karena di situ adalah hari lahirnya Pancasila. Kemudian di bulan Juli. Ada enggak di bulan Juli? Hari yang menarik bisa diangkat apa? Juli. Enggak ada. Kalau enggak ada, kita pindah ke Agustus. Bulan Agustus apa? Bulan Agustus. Tentu saja di situ ada hari kemerdekaan. 17 Agustus. Bisa kita tulis tuh. Bagaimana perspektif kemerdekaan. Apalagi kaitannya sekarang dengan merdeka belajar, bagaimana dengan merdeka, kurikulum merdeka, dan sebagainya. Nah, topik-topik aktual itu bisa kita sesuaikan dengan bulan-bulan tertentu. September, Oktober, dan sebagainya. Jadi kita harus cermat nih, kalau sebagai penulis artikel yang ingin, kita harus tahu nih, oh kira-kira topiknya apa. Atau topik yang sedang hangat di publik. Misalnya, sekarang di publik sedang sedang ramai diperbincangkan mengenai RUU Sikdisnas misalnya. Saya waktu itu nulis. Karena memang sedang ramai diperbincangkan di publik. Kemudian misalnya, yang diperbincangkan lagi ramai, misalnya, misalnya, kurikulum. Kurikulum merdeka. Nah, sekarang kan lagi ramai. Diluncurkan oleh pemerintah. Kemudian, rapor pendidikan. Nah, itu juga bisa kita, isu-isu aktual itu, kita angkat, jadikan topik dalam tulisan kita. Yang kedua, kata. Nah, ini yang kering sering Bapak-Ibu. Mungkin, kenapa tulisannya sering ditolak? Karena tidak menyesuaikan kata atau karakter yang diminta oleh media tersebut. Contoh, media nasional di Kompas itu biasanya memuat. Tulisan yang dimuat itu biasanya adalah 6.000 karakter atau 700 atau 1.000 kata. Eh, Bapak-Ibu nulisnya? 1.500 kata. Kira-kira redaktur akan muat nggak? Tentu redaktur akan lebih memilih tulisan yang sesuai dengan ketentuan. Karena dia harus, kalau nggak sesuai, dia harus memangkas. Dari 1.500 harus dipangkas jadi 1.000. Karena memang keterbatasan space. Kalau media cetak, keterbatasan space. Kalau media digital mungkin cukup banyak. Tapi kalau media cetak itu kan biasanya space-nya terbatas. Sehingga ketentuan ini harus Bapak-Ibu penuhi. Kalau diminta 1.000 kata, ya 1.000 kata. Bagaimana caranya kita menentukan tulisan kita sudah 1.000 kata? Lihat saja di Word. Di bagian bawah itu kan ada sudah 1.000 kata atau berapa karakter. Nah, kenapa tuh kriteria yang berikutnya ini yang seringkali kita lupa yaitu menulis bahasanya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu. Puebi. Kita harus memiliki panduan berbahasa yang baik dalam tulisan. Jadi, kita harus setiap penulis yang ingin menulis artikel opini, features, harus memiliki Puebi. Nah, yang berikutnya kita harus memastikan bahwa tulisan kita itu asli tulisan kita sendiri. Bukan saduran. Bukan plagiat. Apalagi. Plagiat sangat diharamkan dalam dunia tulis-menulis. Jadi, tulisan yang Bapak Ibu buat itu harus tulisan karya sendiri. Kalaupun kita terinspirasi dengan tulisan orang lain, boleh. Tetapi kita harus dengan bahasa kita sendiri. bukan ambil kopi pas begitu saja. Itu sangat-sangat diharamkan. Nah, kriteria tulisan yang layak terbit itu tulisannya mengangkat topik yang jarang diangkat. Atau tidak pernah diangkat. Topiknya tidak sering diangkat dalam tulisan lain. Jadi, penulis yang lain sudah nulis ini, tentang ini, Bapak Ibu jangan tulis lagi. Tentu saja media itu tidak akan muat lagi karena sudah ada topik yang sama, yang sejenis. Jadi, harus mengangkat topik yang berbeda. Kalaupun topiknya sama, tapi boleh sudut pandang gagasannya berbeda. Topiknya tentang RUU signifitas. Boleh, tapi sudut pandangnya berbeda. Bapak Ibu angkat angle yang mana. Nah, itu seperti itu. Nah, siapa yang pernah mengalami tulisan ditolak di media? Saya pernah mengalaminya. Bahkan puluhan kali tulisan saya ditolak. Tapi, Alhamdulillah, setelah kita evaluasi, kita perbaiki tulisan itu bisa dimuat. Nah, kenapa tulisan sering ditolak ini? Tulisan sering ditolak karena topiknya tidak aktual, kurang aktual, atau sering ditulis penulis lain. Kemudian, tulisan ditolak karena tadi kurang space halaman pada media tersebut. Bisa juga karena bahasanya waduh, bahasanya bahasa bicara atau bahasa lisan. Padahal, tulisan harus pakai bahasa tulis dan harus sesuai dengan Puebi. jadi kalau Bapak Ibu mau ngirim ke media sebaiknya 2-3 kali harus diterus di ini. Harus diperiksa. Diperiksa 2-3-4 kali sebelum tulisan itu Bapak Ibu send ke email dari redaksi itu. Jadi, periksa, periksa supaya supaya tidak tidak bahasa yang tidak sesuai dengan Puebi. Nah, ini yang paling penting. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri materi kita, nanti saya ingin malah senang tanya-jawab. Silakan Bapak Ibu nanti bertanya pada saya sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya secara baik. Nah, tips agar tulisan bisa tembus di media nasional nomor satu. Bapak Ibu harus sering membaca tulisan artikel yang diterbitkan di media itu. Jadi, kalau mau tulisannya terbit di tempo, maka Bapak Ibu harus sering beli tempo, langganan tempo, atau cek di tempo digital, di, di, ada tempo digital, platform digital, Bapak Ibu baca tulisan artikel yang diterbitkan di platform itu. Atau Bapak Ibu ingin tulisannya terbit di Republika, maka Bapak Ibu baca tulisan-tulisan yang terbit di Republika. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya, mengetahui kelebihan, kekurangan tulisannya seperti ini. Kemudian, Bapak Ibu carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang gaya selingkuh di media itu. Contoh, misalnya media itu gaya selingkuhnya, oh artikel di sini dimuat minimal seribu kata, atau apa namanya, karakter. Nah, maka Bapak Ibu harus tahu. Kemudian, top opini yang sering dimuat biasanya bergaya bergaya apa saja. Kalau feature-feature apa yang biasanya dimuat di sini. Bapak Ibu harus tahu gaya selingkuh di media tersebut. Kemudian, cari topik dan angkat tema yang sedang hangat. Dibicarakan publik. Itu sangat menarik para redaktur dan editor untuk memuat tulisan tersebut. yang terakhir, Bapak Ibu bisa dimuat kalau bahas tulisan yang sudah dimuat di media itu. Jadi, misalnya nih, saya sudah membuat tulisan tentang pendidikan untuk semua di Kompas. Bapak Ibu ingin menanggapi tulisan saya dalam bentuk tulisan lain. Buat tulisan yang menanggapi tulisan saya yang sudah dimuat di Kompas waktu itu, maka buat dari perspektif lain, dari sudut pandang lain, angle lain, maka itu kemungkinan besar akan dimuat. Itu tuh sebetulnya rahasianya. Karena memang opini yang ada di media-media cetak nasional, baik platform digital maupun cetak, itu memang disediakan sebagai mimbar. mimbar adu tulisan, mimbar adu gagasan. Jadi para para redaktur senang nih kalau melihat tulisan ini ditanggapi, karena berarti si penulisnya membaca, membaca media itu. Jadi jangan coba-coba ngirim tulisan ke media itu, tapi gak pernah baca media itu. Maka tentu saja kita tidak akan mengenal gaya maupun jenis tulisan yang ada di muat di media itu. Jadi yang terakhir itu bahas tulisan yang sudah dimuat itu kekunci bisa cepat kita dimuat. Contoh nih, saya pertama kali dimuat itu 2001, 2021, 23 Februari 2021, saya ingat. Waktu itu ada tulisan tentang sertifikasi guru akan dihentikan katanya oleh ada seorang pejabat ada di media itu dia bicara bahwa ada tulisan bahwa sertifikasi guru katanya hanya diberikan pada guru-guru yang berkualitas kompeten dan sebagainya. Wah itu saya tertarik tuh untuk membuat tulisan. Saya buat tulisan judulnya Kuofa di Tunjangan Profesi Guru. Di situ saya kupas bahwa gak benar indikatornya apa kompetensi. Padahal di Undang-Undang 14-2005 tidak ada seperti itu. Bahwa di Undang-Undang 14-2005 bahwa guru yang sudah bersertifikat berhak mendapat satu kali tunjangan sebesar satu kali jaji pokoknya. Nah itu saya kupas sehingga kompas tertarik membuatnya. Dan dari situ Alhamdulillah saya kaget juga tulisan saya dimuat dan Alhamdulillah setelah itu tulisan-tulisan sudah dimuat. Karena saya gak nyangka karena keseringan banyak ditolak sehingga saya pikir tidak akan dimuat. Tapi ternyata Alhamdulillah dengan membahas tulisan yang sudah dimuat tulisan saya bisa dimuat dengan angle yang lain. Dan Alhamdulillah sekarang sudah banyak tulisan saya yang sudah dimuat. Nah ini contoh ini sekedar sharing saja contoh tulisan saya yang dimuat pas hari pendidikan nasional pas Idul Fitri. Saya juga kaget padahal hari Idul Fitri kalau media cetaknya tidak terbit tapi kalau media digital kan terbit kapan saja. Itulah kelebihan dunia digital. Jadi Kompas menerbitkan tulisan ini pas hari Raih Idul Fitri pas hari pendidikan nasional. Judulnya aja di atas Hardiknas 2022. Jadi suatu kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan tulisan saya menjadi diangkat dalam rangka Hardiknas 2022 oleh sebuah media yang ternama terbesar di tanah air dan sudah luar biasa etablis. Nah silahkan Bapak Ibu itu kalau ingin baca tulisan secara lengkap ada peranalannya di bawah bagian bawah itu adalah peranalannya Bapak Ibu bisa klik untuk tulisan. Saya ini nulis ini terkait juga tulisannya ada di Kompas. Pernah dimuat tentang rapor pendidikan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan pada bulan April yang yang merupakan episode ke-19 dari Merdeka Belajar. Nah saya menanggapi tulisan itu yang sudah ditulis oleh seorang wartawan di situ dan tulisannya ini dari perspektif saya seperti ini pendapat saya seperti itu. Nah ini juga saya juga surprise karena saya sebetulnya ngirim tulisan ini saya tulis di emailnya bahwa ini untuk 2 Mei sebetulnya saya ngirim tulisan ini untuk 2 Mei 2022 tapi ternyata sudah dibuat di 29 Maret maka pada bulan Mei saya kirim lagi untuk yang akhirnya diterbitkan tadi pada 2 Mei tadi. Nah pendidikan bermutu untuk semua ini saya tertarik dengan tulisan dari buku saya mendapat ide dari buku bahwa buku yang ditulis oleh Pak Yudi Latif yang judulnya apa namanya konsepsi pendidikan kebudayaan dan sebagainya nah panjang judulnya historis konsepsi pemikiran tentang pendidikan disitu disebutkan bahwa pendidikan itu erat kaitannya dengan kebudayaan betul makanya kita kan kementerian pendidikan dan kebudayaan karena memang pendidikan dan kebudayaan itu 2 talian yang sangat erat nah disitu saya menyebutkan bahwa pendidikan bermutu itu memang harus untuk semua tidak boleh sebagian besar orang dijadikan bermutu sebagian lain tidak atau orang sebagian lain disuruh bermutu yang lain tidak tapi pendidikan bermutu itu memang hak untuk semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pendidikan bukan sekedar proses mesin pabrik barang seperti mesin pabrik nyitain barang keluar jadi barang tidak seperti itu pendidikan itu lebih dari itu karena itu berkaitan dengan karakter sebetulnya nah ini topik tulisan saya di kompas itu tentang RUU Sikdiknas dan ini cetaknya juga ada terbit pada tanggal 23 Februari 2022 jadi ini cetak dan digital dua-duanya terbit Alhamdulillah ini kebetulan saya salah satu anggota tim dari PGRI yang diundang oleh kementerian untuk memberikan tanggapan uji publik tentang RUU Sikdiknas dari situ saya membedah poin-poin dan masukan masih banyaknya hal-hal celah-celah yang perlu ditutupi yang perlu ditelaah lebih seksama dan yang jelas bahwa pembahasan RUU Sikdiknas harus membutuhkan masukan sebanyak-banyaknya dari publik karena ini menyangkut kepentingan publik yang luas jadi membutuhkan waktu panjang tidak boleh tergesa-gesa dan harus memperhatikan masukan dari semua elemen dan dikaji menggalam karena ini berkaitan dengan pendidikan nasional jadi gak boleh main-main harus serius memang semua memang harus serius kita juga semua harus serius bekerja mengajar dan sebagainya karena pendidikan bermutu untuk semua dan sebagainya itu ada di tangan guru sebetulnya bagaimana peran guru sangat penting nah ini pengguru sangat penting inilah yang saya angkat dan Alhamdulillah ini pas hari guru 25 November 2021 saya mendapat kehormatan juga dari Kompas tulisan saya diangkat dalam media tersebut pas hari guru tidak banyak tulisan saya jenis tapi Alhamdulillah tulisan saya saya terinspirasi dari bagaimana Hirohito mengucapkan waktu Hiroshima dan Nagasaki di bom berapa jumlah guru yang masih hidup bukan orang tentara bukan insinyur bukan dokter yang ditanya tapi berapa guru yang masih hidup artinya apa bahwa Jepang sangat menghormati dan memuliarkan guru makanya dia bisa dalam waktu 20 tahun recovery cepat nah kalau bangsa kita mau maju maka utamanya adalah harus memuliakan guru apakah guru kita sudah mulia ya Alhamdulillah kita sudah yang sertifikasi sudah lumayan gajinya sudah jauh di bawah tapi dibandingkan profesi lain kita masih jauh masih banyak rekan-rekan kita juga belum dapat sertifikasi bagi banyak rekan-rekan kita juga yang masih penghasilannya di bawah upah minimum regional dan ini sangat sangat miris karena peran guru yang begitu besar maha berat yang begitu besar mencegahkan diuruh masa tapi harus digaji atau dihargai kurang nah ini tulis ide itulah yang saya angkat menjadi sebuah tulisan ini nah ini terkait P3K P3K sejuta P3K ini masih calut-marut dan itu memang diakui dan sampai sekarang pun belum selesai dan tulisan saya ini sudah terangkat pada 22 Juli 2021 dan ternyata terbukti apa yang saya tulis dan sebagainya berdasarkan data-data memang fakta bahwa hal itu tapi ini pendapat saya sekali lagi namanya opini adalah pendapat nah ini tulisan pertama saya dimuat saya mengkritisi tadi tunjangan profesi guru yang ingin katanya bentuk itu padahal tunjangan profesi guru bagi kita itu bukan ini lagi tapi luar biasa sangat kita harapkan karena memang gaji kita masih kecil dibandingkan mohon maaf jangan kita bicara oh Finlandia hebat pendidikannya maju Singapura bisa pendidikannya maju iya tapi gaji guru di sana berapa kualitas guru di sana bagaimana pelatihannya bagaimana jadi kualitas guru itu pasti linear dengan kualitas kebijakan kebijakan dalam hal kesejahteraan dalam hal kompetensi dan dalam hal perlindungan jangan bicara Finlandia hebat ya kak berapa pemerintahnya menghargai guru di sana kebijakan terhadap pendidikan itu terhadap tata kelogu gimana jadi jangan ini jadi kalau membandingkan terus apple to apple nah kita sudah bersyukur memiliki guru-guru yang memang juga luar biasa di tengah pandemi masih bergulat ada yang sampai ngantar tugas ke rumahnya ada guru-guru kita di pelosok-pelosok yang jauh dari internet dan sebagainya tapi luar biasa dedikasinya masih banyak guru-guru yang berdedikasi walaupun kita tidak tetap kemungkinan juga masih banyak rekan-rekan guru kita yang harus terus mengupdate diri dan sebagainya tapi yang jelas tunjangan profesi guru itu harus terus diberikan karena itu amanah undang-undang dan Alhamdulillah setelah tulisan ini terbit besoknya pejabat tersebut sekarang sudah berganti meralat ucapannya di media dan itu merupakan suatu perjuangan juga dalam bentuk tulisan nah inilah topik-topik aktual yang bisa kita angkat dalam tulisan sehingga bisa tembus di media nasional dan Bapak Ibu perhatikan judul-judulnya judul-judulnya juga tidak panjang lebar tapi judulnya itu eye-catching dan harus seksi judul itu harus seksi supaya menarik para redaktor lihat judul-judulnya Bapak Ibu perhatikan judul-judulnya judul-judul tulisan itu harus dibuat eye-catching seksi kalau saya bilang seksi kenapa? itulah akan mengundang perhatian para editor pembaca editor pembaca tidak akan membaca isi dulu tapi yang dibaca adalah judulnya lihat judulnya nah itulah tulisan-tulisan saya yang sudah dimuat di media dan tipsnya seperti itu nah saya ingin kesempatan kita saat ini mungkin lebih banyak kita gunakan untuk tanya jawab saya mungkin lebih senang kita ada dua arah sehingga lebih interaktif demikian Bu Nia yang bisa saya sampaikan secara umum dan nanti saya ingin elaborasi lagi dalam bentuk tanya jawab yang mendalam interaktif silakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di mute Bu Nia waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Catunurohman Oktavian atas pemaparan materinya selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu bagi yang mau bertanya silakan Pak Saparudin ini sudah melambaikan tangan Bu Nia oh iya silakan kepada Pak Saparudin apa kabar Pak Saparudin koras dari Medan boleh dibuka kameranya Pak Saparudin iya saya juga belum kenal silakan Pak perkenalkan diri dulu mohon maaf sebelumnya bukan saya kalau menguangkan kamera saya saya wajib sinyalnya kurang mendukung jadi saya tidak mencukupkan kamera saya saya siang hari ini yang cukup berbuku putus pilih suaranya 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 kurang jelas Bapak kurang jelas iya bagaimana oke oke iya terima kasih iya terima kasih saya ucapkan bisa bergabung dalam kesempatan ini di webinar kita siang menjelang sore hari ini yang isinya saya pikir daging semua cukup menggigit benar-benar terima kasih juga kepada narasumber ya suhu catur yang tulisannya sudah banyak terbit di media berskala nasional yang luar biasa langsung saja kepertanyaannya saya yang saya berikan saya mohon kembali untuk Pak catur menjelaskan teknis teknis mana membuat suatu artikel atau esai atau opini di dalam koran tersebut langkah-langkah awal kalau saya sendiri mungkin misalnya menulis dalam esai sederhana yang saya pikir masih kacangan mungkin jika dibanding dengan tulisan suhu catur saya hanya bisa menggoogling atau membrowsing sumber-sumber setelah saya menentukan tema atau topik apa yang akan saya angkat misalnya saat ini kan yang lagi it yang lagi fenomenal adalah penerimaan peserta didi baru PPDB mungkin di berbagai daerah masih ada yang carut-marut lalu nanti menggoogle katakan berita-berita mengenai peserta didik dan membaca sebagai sumber-sumber informasi nah bagaimana teknis sebenarnya yang baik dalam membuat suatu artikel atau opini sehingga bisa terbit di media masa atau surat kabar yang berskala nasional yang berbundi terima kasih sudah pun ya silahkan Pak Catur apakah jelas tadi pertanyaannya jelas jelas intinya teknis ya oke mungkin sekarang kita teknisnya sambil membedah tulisan aja jadi enak ya coba sebentar saya buka google oke bapak ibu sebentar saya buka google bentar agak lama ini oke bapak ibu kalau terlalu lama gini coba bapak ibu buka di browser di web browser nah ini sudah mulai terbuka lama tapi web browsernya bapak ibu ketik macetul suaranya tidak terdengar ya ya sebentar nah ini silahkan di google coba diketik pendidikan bermutu untuk semua tulisan saya pendidikan bermutu untuk semua kompas id selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertama dimulai dari judul judul itu teknik yang kita harus kuasai adalah judul tidak panjang 4 atau 5 kata nah ini sudah ada yang kebuka enggak? oh itu harus langganan ya? bapak ibu harus langganan ya? oke cari yang bebas cari yang bebas akses sebentar cari yang bebas akses cari yang bebas akses nah ini tulisan saya yang sudah di kompas kita bisa cari yang bebas akses nah ini bebas akses nih nah ini bebas akses nah ini bebas akses oke kita buka yang bebas akses kalau bebas akses bapak ibu bisa buka semua bisa kebaca bunya kebaca? iya kebaca nah lihat bapak ibu pertama judul judul itu tidak panjang-panjang itu judul ya maksimal 6 kata bolehlah nah kemudian kita mulai dari ini namanya lead nah ini lead bapak ibu lead itu pembuka menulis itu harus dengan pembuka yang menarik nah disitu saya ambil leadnya atau pembukanya pendahuluannya adalah dari pernyataan yang dimuat di koran dari pejabat ada yang di kompas ada di jawab pos jadi pekan terakhir 2021 timbul keresahan di kalangan guru nah karena keresahan itu terpicu dari pernyataan pejabat ke dalam RDP DPR 20 Januari yang kutipannya diberbuat di berbagai media daring tentang tunjangan profesi guru nah ini ini lead yang mengantar ketulisan itu jadi tulisan yang baik pertama teknis adalah judul yang tidak panjang-panjang yang e-catching yang seksi yang kedua lead atau pendahuluan jangan langsung keisi tapi mulai dari pendahuluan yang baik lihat jangan panjang-panjang dalam tulisan itu kalimatnya tidak panjang-panjang gunakan bahasa Indonesia yang baik yang baku nah nah jadi itu kita mulai dari situ tapi karena sudah terlanjur heboh maka akhirnya buru-buru klarifikasi nah polemik TPG bukan barang baru alasannya klasik nah ini kita bisa mulai masuk ke isi barulah ke isi jadi polemik TPG itu sebetulnya udah lama didasari oleh adanya temuan atau penelitian Bank Dunia bahwa ternyata adanya tunjuan sertifikasi guru tidak meningkatkan dampak bagi kinerja guru dan hasil belajar siswa pertanyaan saya apakah betul sudah dikaji oleh para ahli pendidikan kita yang banyak nih profesor kita banyak dari kampus-kampus yang luar biasa banyak ahli pendidikan kenapa enggak kita kemerahkan untuk menguji melakukan penelitian tandingan nah dari situ pertanyaan-tanyaan saya muncul betul enggak TPG nah ini kata kunci juga dalam tulisan itu kalau bisa ada pertanyaan yang kita bisa jawab lagi dalam tulisan yang kita bisa elaborasi itu teknisnya ya kemudian jangan lupa kita juga harus punya data walaupun itu opini tapi kita harus punya data nah itu yang saya pelajari itu dari tulisan-tulisan di kompas harus ada data misalnya jumlah guru jumlah peserta didik seluruh Indonesia bagaimana sih kemudian harus ada undang-undang kita harus maaf punya dasar hukumnya apa nah upah minimum apa maaf bukan upah minimum tunjangan profesi guru itu dasarnya adalah ada tertera dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 dan yang sekarang akan dilebur dalam RUU yang sedang disusun RUU SIGBICNAS pengganti undang-undang 2020 tahun 2003 undang-undang 2020 tahun 2003 ya tentang SIGBICNAS itu akan digabung dengan undang-undang 14 tahun 2005 dan undang-undang 12 tentang perburuan tinggi itu jadi satu yang namanya undang-undang SIGBICNAS nah pertanyaannya sebetulnya kualitasnya apa bagaimana itu sebetulnya karena kebijakan juga bahwa masih banyak guru yang belum sertifikasi masih banyak guru honorer yang belum dapat penghasilan yang layak bagaimana mau mendidik anak bangsa yang bagus sementara anak sendirinya mungkin susah sekolah karena biaya hidup yang besar tapi gajinya yang minim itu kan harus jadi pikiran gak bisa kita hanya pengabdian profesi tapi harus ada penghargaan pada profesi betul pengabdian tapi harus ada penghargaan terhadap pengabdian itu nah pengelolaan manajemen yang berlarut-larut desentralisasi itu bahwa pengelolaan guru itu sekarang bukan di pusat sebetulnya guru-guru itu sebetulnya milik daerah guru SD SMP dikelola TK SD SMP dikelola oleh kabupaten kota guru SMA dikelola oleh provinsi betul gak saya jawab begitu betul kan guru kan bukan milik kemendiput sebetulnya secara tunjangan profesi betul dari APBN di kemendiput tetapi secara kepegawaian tata kelola guru manajemen pengelolaan guru itu ada di kabupaten kota yang mengangkat dan sebagainya nah termasuk mengenai kompetensi nah ini yang perlu harus kita pikirkan juga guru kualitasnya begini tapi bagaimana pelatihan pada guru itu sendiri kemudian pada LPTK nya nah itu isi ini udah mulai keisi nah jadi kalau kalau artikel yang baik itu kita harus sebedah ada pertanyaan dan jawaban yang kita elaborasi tapi juga kita harus ada solusi jadi berapa LPTK yang kualitas jangan hanya guru yang disalahkan tapi produk pabriknya tidak diberi belum sekarang banyak semua orang bisa jadi guru kalau mengikuti PPG ya non-LPTK pun bisa jadi guru asal mengikuti PPG dan dapat sertifikat pendidik nah jadi itu isi nah yang terakhir saya katakan juga kalau tulisan yang baik itu harus ada di akhir di ujung nah di ujung tulisan jadi tadi lead isi nah ini penutup nah pada penutup ini juga kita harus jeli nah disini saya katakan bahwa untuk menguji tesis yang dikemukakan Bandungnya MNIPUT atau pemerintah bisa menghimpun para ahli pendidikan benar gak sih kita harus punya ujian di uji juga second opinion dibuat dong penelitian tandingan kajian mendalam dari berbagai variable secara komprehensif jadi jangan hanya bergantung pada sumber satu luar yang belum tentu sesuai dengan situasi kultural psikologis dan mungkin punya agenda politik tersendiri kita akan who knows namanya who knows siapa yang tahu kita gak tahu mungkin sekali lagi mungkin kemungkinan itu pasti juga ada dan itu pendapat nah di tengah pandemi itu nah saya nulis waktu pandemi di tengah pandemi itu banyak guru yang terhantam beragam kesulitan bayangkan guru-guru swasta yang bagaimana kalau sertifikasinya dihentikan dimana dia tidak ada PTM karena siswanya juga daring dan banyak yang gak bayar uang sekolah nah itu kan terjadi permasalahan finansial pengelolaan pembelajaran juga demikian pembelajaran daring itu juga jadi permasalahan karena betul-betul guru itu berjibaku di lapangan ada yang tidak menguasai Google Classroom Google Form dan sebagainya itu kan juga suatu problem nah itu harusnya empati di situ tidak mengeluarkan pernyataan tapi sebetulnya di edit tulisan saya ada pernyataan saya yang harusnya kalau mengeluarkan pernyataan harus empati dengarkan ini publik dulu sebaiknya pemerintah memberikan perhatian bagaimana penyelesaian permasalahan pembelajaran di masa pandemi yang sudah berlangsung setahun dan bahkan mungkin bisa lebih lama lagi dan itu saya tulis tahun 2021 dan betul sampai sekarang kan kita 2022 pandemi juga belum berakhir nah ini jadi tadi pertanyaan Pak Safaruddin bagaimana membuat tulisan yang baik teknisnya yang pertama kita mulai dari judul kemudian di struktur lead di pendahuluan dan bagaimana isi isi yang betul-betul punya analisis yang mendalam di elaborasi melalui berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa jawab kemudian terakhir dengan penutup dan penutup itu biasanya ada gongnya dan saya biasanya punya ciri khas setiap di tulisan saya di penutup itu saya berikan gongnya disitu demikian ya Pak Safaruddin bagaimana kita membedah tulisan jadi bagaimana membuat tulisan yang baik kita bisa belajar dari tulisan-tulisan yang sudah ada kita cermati dan bisa kita copy the master ingat copy the master itu gak apa-apa yang gak boleh itu pelagiat pelagiat itu mengambil tulisan begitu saja tanpa sepengetahuan atau izin dari penulisnya tapi kalau copy the master kita bisa meniru gayanya oh ini gaya tulisannya seperti ini nah ini bisa kita tiru gayanya gak apa-apa silahkan terbuka terima kasih Bu Nia demikian jawaban saya mudah-mudahan bisa Pak Catur izin Pak Catur masih boleh menyelang ya silahkan ada moderator silahkan Ibu Moderator masih boleh menyelang boleh silahkan terima kasih saya sedikit bisa menangkap paparan dari Pak Catur mengenai teknis penulisan yang baik ini yang pertama tadi judulnya itu harus eye-catching harus menarik redaksi atau redaktur kemudian di paragraf awal itu sebagai trigger trigger artinya bisa menarik minat si pembaca kemudian harus efektif dan singkat namun tetap memenuhi EYD sehingga pembaca tidak merasa berlelah-lelah dalam membaca dan di paragraf akhir juga harus memberikan goal tujuan akhirnya nah teknis yang berikutnya yang saya inginkan teknis cara dapat melakukan satu tulisan itu apakah langkah awal tetap sama seperti kami yang pemula ini membuat kerangka dulu kerangka tulisan dulu awalnya atau kita tentukan tema atau dulunya kemudian baru kita baru kita mulai menulis terakhir suasunti baru kalau suasunti kul juga suasunti isi dan seterusnya atau mungkin ada tips-tips yang lain yang lebih dan lebih hemat terima kasih silahkan Pak Catur ya terima kasih Ibu Moderator pertanyaan yang sangat bagus Pak 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 Rudin ya saya senang sekali ini bagus sekali pertanyaannya jadi gini Pak setiap penulis mungkin memiliki gaya masing-masing berbeda ya ada ini sih pengetahuan saya ada rekan saya yang rekan saya sama penulis pemimpin redaksi saya itu kalau nulis dia buat buat main mapping dulu macam main mapping dia buat rangkanya main mapping baru dibuat tulisan judul terakhir ada yang seperti itu ada yang langsung nulis bahkan judul di awal nah saya termasuk yang tipe yang tadi saya itu tipe orang yang kalau sudah ada ide saya langsung dari judul aneh ya saya buat dari judul dulu baru dari situ saya isi leadnya dan mengalir saya gak buat kerangka jadi kerangkanya memang ada di otak kemudian mengalir ikut tulis tulis dan terus saja saya juga buka data buka data mungkin lihat google datanya bagaimana lihat ini data-data karena kalau kayak jumlah data-data yang kuantitatif kita gak boleh asal itu harus ada fakta nah dari situ tulis mengalir sampai penutup setelah itu suasunting memang prosesnya saya suasunting saya bisa 4-5 kali menyunting setelah tulisan selesai tapi setelah tulisan selesai jangan menyunting saat tulisan belum selesai tulisan itu lebih baik disunting setelah selesai karena kalau tulisan belum selesai di suasunting ide-ide itu bisa hilang kadang apa yang ada di otak kita kadang bisa hilang percikan-percikan itu sehingga lebih baik terakhir setelah selesai semua sebelum saya kirim ke ya ke redaksi saya edit saya periksa lagi saya periksa lagi masih ada gak tipu masih ada yang apa masih ada kata-kata yang gak enak sebagainya nah penulis yang baik pertama adalah pembaca pertama penulis itu adalah pembaca pertama itu harus dipahami itu kita ini selain penulis juga adalah pembaca pertama kalau kita sudah baca tulisan kita sendiri bingung bagaimana orang lain jadi kita harus baca ulang nah sebelum kita kirim harus baca ulang nah itu Pak Safaruddin jadi berbagai itu gak bisa buat patokan itu kan gaya saya bisa juga gaya masing-masing artinya tidak ada suatu yang patokan oh seperti ini harus buat kerangka memang kalau teorinya secara teori harus buat kerangka kalau guru-guru bahasa Indonesia kita dulu ya misalnya harus buat kerangka begini-begini tapi kalau silakan mau mengikuti itu juga gak apa-apa tapi ada juga yang membuat main mapping tapi kalau saya mungkin modelnya langsung dapat ide langsung nah itu yang paling penting kalau dapat ide kadang ide saya dapatkan bukan hanya dari membaca tapi kadang dari di tengah jalan lagi nyetir buka radio terus ada ide ada dialog di radio tentang pendidikan tentang apa oh saya terbersit langsung ide pulang saya langsung tulis memang gak langsung jadi kadang kalau memang sudah malam atau apa besok pagi baru saya teruskan tapi kalau lagi enak biasanya langsung jadi nah demikian Pak Tafurdin jadi ada berbagai gaya-gaya memang orang dalam menulis ada yang membuat kerangka ada yang membuat pakai main mapping dulu atau ada yang menulis langsung silakan bagaimana menurut bapak atau ibu yang enak saja yang mengalir yang 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 menurut bapak ibu enak lah pokoknya enjoy lah karena menulis itu harus dijiwai dengan kenyamanan enjoy kalau nulis tidak dijiwai dengan kenyamanan lebih baik jangan karena kalau menulis penuh-penuh tekanan penuh ke apa namanya ketidaknyamanan tentu tidak akan banyak ide-ide atau gagasan yang mengalir dengan baik demikian Pak Tafurdin Bu Menia saya kembalikan Bu Moderator apakah sudah jelas cukup jelas dan luar biasa Alhamdulillah saya dan semua dalam Jum' ini bisa mengikuti jejak langkah Pak Catur meskipun tidak sekali ber Pak Catur terima kasih semoga ya Pak kalau Bu Nia boleh saya tambahkan saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa jauh lebih kali ber lebih hebat dari saya karena itu proses saya yakin kalau kita terus latih asa mungkin Bapak Ibu jauh lebih hebat dari saya dan yang penting satu pesan saya konsisten konsisten dan jangan menyerah kalau ditolak 30 kali masih ada kesempatan ke 31 kali kalau ditolak ke 31 kali masih ada kesempatan 32 kali gitu iya insya Allah kalau proses tidak akan mengkhianati hasil silahkan ada lagi Punia ini pertanyaan dari Butari oh iya ada satu lagi Pak Catur dari Butari Anggreni boleh boleh yang 5 juga boleh 10 boleh senang saya saya senang saya akan jawab saya bacakan ya adakah tips saat ide itu ketika menulis ide itu tiba-tiba hilang kadang di tengah menulis naskah ada kalanya ide itu hilang dan akhirnya tidak bisa meneruskan tulisan bagaimana tipsnya saat ide itu hilang wah terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa bagus Butari ini semua penulis pasti menghadapi yang namanya writer's block ini yang namanya writer's block jadi kebuntuan dalam menulis jangankan kita penulis-penulis sekelas saya pernah mengundang dan diskusi dengan mbak siapa namanya penulis penulis novel yang luar biasa adiknya Bu Helvi Adiknya Helvi yang terkenal aduh saya kok jadi lupa saya pernah mengundang Asma Nadia mbak Asma Nadia saya pernah mengundang Asma Nadia beliau sebelum pandemi Perpusda Bogor kita diskusi dan beliau mengutarakan tip-tip dan sharing pengalaman menulisnya beliau pernah cerita pertama kali dia menulis itu menghasilkan novel itu delapan tahun jadi novel satu novel yang pernah dihasilkan itu awal-awal menurut beliau itu delapan tahun artinya mungkin terjadi banyak writer's block banyak kebuntuan dalam menulis sehingga baru selesai dalam delapan tahun ya mungkin kita gak tahu bagaimana cerita yang lebih mendalam tapi intinya bahwa writer's block dihadapi semua penulis semua penulis termasuk saya pun kalau buntu ya sudah kalau buntu tipsnya adalah berhenti berhenti firahat jangan dipaksakan lebih baik baca relax cari-cari ide lain dan sebagainya itu kalau saya kalau ide itu misalnya saya nulis dapet ide kok mentok nih belum selesai ya saya gak selesaikan mungkin lusa atau besok pagi saya selesaikan tapi kebanyakan sih besok pagi habis subuh enak tuh menulis yang bagus tuh kalau saya kalau saya pribadi mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa ya sebelum masak pagi-pagi habis bangun subuh bukan enak tuh abis biasanya menulis kalau saya disitu latihan saya itu setiap dulu sebelum saya menjadi penulis seperti ini saya latihannya setiap habis subuh pasti saya menulis satu atau dua paragraf tidak banyak tidak banyak latihan disitu latihan disitu dan yang berikutnya tipsnya kalau buntu begitu itu adalah banyaklah relax ya banyak nonton TV atau Youtube atau enjoy aja jangan dipaksakan karena kalau dipaksakan tentu kita juga akan makin buntu dan kualitas tulisan kita juga mungkin jelek kualitas tulisan kita juga mungkin makin ngambang tapi kalau kita endapkan dulu kita santai satu dua jam atau satu hari mungkin ide-ide segar akan bisa muncul lagi lebih bagus lagi kalau ide misalnya segera eksekusi nah ini yang sering kita lupa adalah kalau dapat ide kita gak segera eksekusi kalau dapat ide segera eksekusi misalnya oh saya dapat ide nih tulis aja dulu di kertas dimana nanti di ini atau di handphone dimana tulis jadi jangan sampai ide yang berkelebatan itu hilang kadangkan kita dapat ide mungkin lagi naik motor lagi naik mobil atau lagi nyetir lagi apa ada ide muncul segera ya mungkin direkam kalau ada suara atau apa mungkin nanti bisa kita eksekusi segera eksekusi jadi itu tipsnya bagaimana kalau kita hadapi kebuntuan segera hentikan cari kesibukan yang menyenangkan cari makanan mungkin me time boleh atau nonton drakor kalau bapak ibu suka kalau saya gak suka atau bapak ibu bisa cari-cari healing cari-cari inspirasi di tempat taman dan sebagainya yang jelas jangan dipaksa kalau dipaksa mungkin hasilnya kurang bagus demikian mungkin tips saya iya bagaimana oh iya mbak Nia mungkin boleh nampakkan dunia iya boleh silahkan kecuali seperti saya saat ini misalnya sebagai redaktur pelaksana seorang yang harus diberi tanggung jawab harus menghasilkan tulisan dan memeriksa tulisan kalau ada kejar deadline kecuali itu mungkin walaupun buntu tulisan saya mau harus segera cepat menghilangkan kebuntuan itu karena saya harus segera menerbitkan majalah itu karena kalau tidak mungkin majalah itu akan tutup kalau tidak ada tulisan oleh karena itu sedapat mungkin kalau orang yang bekerja di industri seperti kayak wartawan atau penulis yang di media itu mau gak mau writer's blocknya jangan lama-lama jangan tiga hari dihendapkan nanti gak terbit apalagi kalau saya salutkan sama para wartawan yang media harian bagaimana setiap hari harus menulis supaya tulisannya besok terbit nah itu kalau ada writer's block mau gak mau harus segera dihilangkan dan itu memang sudah jadi profesi sudah jadi pekerjaan jadi harus secepat mengalihkannya demikian mungkin Bu Nia tambahannya iya terima kasih Pak Catur bagaimana Butari Anggrani jadi ketika kita mengalami kebuntuan kita tinggalkan dulu repressing sejenak ya Catur tapi jangan lama-lama nanti idenya malah hilang bagaimana Butari Butarini ada adakah sudah cukup masih ada pertanyaan ya Pak Catur pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir bagaimana Pak Catur kok terakhir saya masih mau tiga jam lagi oh boleh boleh masih boleh saya mau tapi teman-teman ke Siantra harus istirahat ini dari Pak Karsono Pak Catur dari Pak Karsono bagaimana bagaimana bagi pemula yang ingin memiliki keterampilan menulis artikel atau buku Bapak Karsono itu sekjen PGRI dari kota Tangerang kalau tidak kalau tidak salah bukan pengawas pengawas Pak Bagiodullah Komari Pak Catur tadi sempat hadir bersama kita oh iya terima kasih Bapak pertanyaannya adakah atau mau disampaikan langsung Bapak silahkan iya terima kasih Bapak Catur mungkin bagi beberapa orang yang sudah mahir dalam menulis tidak ada kendala tinggal mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Bapak aja pada korean tadi tapi bagi seseorang yang mempunyai keinginan untuk menulis tapi mereka katakanlah seorang pemula ini kan ada langkahnya itu ragu-ragu untuk menulis untuk memulai menulis saja itu sangat susah padahal di dalam dirinya mempunyai keinginan untuk bisa atau untuk mempunyai ketampilan menulis sebuah artikel atau sebuah buku nah ini kan tentu bagi ya Bapak kan tentu sangat berpengalaman dalam hal ini oleh karenanya saya ya ingin ingin memasukkan dari Bapak barangkali nanti mungkin saya sendiri kan pastilah mempunyai keinginan untuk menulis tersebut tapi ya itu memulainya itu yang sangat sulit terkadang saya minta kiat-kiat dari Bapak yang sudah sangat mumpuni dalam yang menulis ini Pak terima kasih Pak Cator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Cator Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pertanyaan yang bagus Pak Karsono luar biasa Pak Karsono setiap yang mahir pasti berawal dari pemula betul? betul tidak ada seorang yang mahir langsung jadi mahir tiba-tiba tidak jadi setiap manusia pun pada dasarnya adalah seorang bayi awalnya tidak ada yang lahir besar seperti ini langsung artinya proses jadi setiap yang mahir pasti pemula saya mungkin bukan dikatakan mahir tapi saya proses jadi yang menjadikan saya bisa seperti ini di multimedia itu karena proses yang saya sudah lalui dan Bapak Ibu saya sudah juga akan Bapak Ibu juga semua akan melalui proses yang sama sebetulnya yang saya lakukan jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak usah khawatir bahwa setiap yang mahir pasti berawal dari pemula jadi yang kuncinya adalah menurut saya ada dua yang harus kita kalahkan dalam menulis itu yaitu rasa takut rasa takut tulisan kita tidak bagus rasa takut tulisan kita tidak dimuat tidak disukai dibaca orang itu rasa takut harus dihilangkan yang kedua rasa malas nah ini rasa malas inilah kadangnya yang sering menghantui kita setiap apapun pekerjaan profesi pasti kalau kita memiliki rasa malas yang lebih besar tentu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa jadi Bapak Ibu kalahkan itu dua dan itu semua ada dalam diri kita bukan ada dalam diri orang lain tapi ada pada diri kita jadi setiap yang mahir pasti berawal dari pemula dan tips pemula bagi Bapak Ibu yang pemula saya ucapkan selamat saya ucapkan Bapak Ibu yang memilih jalan menulis walaupun pemula saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu tersesat dalam jalan yang benar jadi penulis itu adalah tersesat di jalan kebenaran tersesat di jalan kebenaran karena Bapak Ibu memilih suatu bidang menulis itu kan menulis itu kan keterampilan bidang yang sepi sepi dalam artian mungkin tidak banyak dipilih orang tetapi ini jalan kebenaran kita prinsip kalau saya prinsip menulis itu untuk bermanfaat bagi orang lain dengan menulis inspirasi kata-kata yang baik menulis ini mencerdaskan orang lain menginspirasi orang maka saya bisa memberikan manfaat buat bagi orang lain prinsip saya itu awalnya saya suka menulis itu begitu hoi runas anfa umum rinas prinsip saya begitu sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain meski hanya lewat tulisan mungkin tulisan saya dibaca orang pengambil kebijakan bisa membela Bapak Ibu Guru semuanya bisa membantu memberikan inspirasi bagi para pengambil kebijakan bagi para guru-guru yang lain dan untuk diri saya sendiri jadi sekali lagi bagi seorang pemula gak usah khawatir lalui proses itu dengan indah lalui proses itu nikmati dan tadi konsisten kuncinya adalah konsisten jadi jangan sampai begini nah pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu dengan saya waktunya sama gak 24 jam sehari semua manusia itu sama waktunya 24 jam sehari tidak ada yang berbeda yang membedakan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu 24 jam itu agar bisa meningkatkan kapasitas diri kita bisa produktif bisa menghasilkan sesuatu yang baik nah itu yang harus kita pegang dan Bapak Ibu Guru kalau Bapak Ibu Guru hebat semua menulis maka itu luar biasa bisa menginspirasi muridnya menginspirasi teman-temannya menginspirasi masyarakat dan sekitarnya dan tulisan itu abadi seandainya kita meninggal besok berapa tahun yang akan datang tulisan berpuluh-puluh tahun nanti masih bisa dibaca seperti sekarang Bung Karno sudah meninggal Pak Hatta sudah meninggal tapi kita bisa baca gagasan-gagasan pemikirannya sampai sekarang kita bisa baca tulisan-tulisan beliau nah itu adalah bentuk bahwa tulisan itu bisa abadi nah sekali lagi caranya tipsnya bagi seorang pemula adalah konsisten saja menulis tadi latihan saja sedikit demi sedikit dan yang penting membaca membaca tulisan orang lain oh seperti ini ya membaca buku membaca majalah jadi Bapak Ibu kalau ingin menulis maka harus membaca kalau membaca akan dapat kita gizi-gizi informasi informasi diksi-diksi kosa kata yang baik yang bisa kita keluarkan suatu saat kalau kita nulis jadi kuncinya adalah banyak membaca konsisten tiap subuh misalnya sempatkan nulis satu paragraf aja dua paragraf tentang ide apa kita kembangkan terus banyak baca lagi tulisan orang lain oh seperti ini isu-isu tertentu mengangkatnya nanti lama-lama kita akan terasa sendiri dan kita akan menemukan jati diri kita sebagai seorang penulis jadi sekali lagi nikmati prosesnya enjoy dan selamat karena Bapak Ibu memilih tersesat di jalan kebenaran jadi menulis itu suatu kesunyian tapi tersesat di jalan yang benar terima kasih selamat bersesat-sesatria di jalan kebenaran iya bagaimana Pak Tansono iya terima kasih banget Pak Catur masukannya yang sangat berguna ini terima kasih sekali lagi Pak Catur iya sama-sama terima kasih juga jadi kuncinya hilangkan rasa takut dan rasa malas iya untuk belajar menulis selanjutnya apakah masih ada pertanyaan bagaimana Ibu Ibu Yuniar Pak Afrija apakah waktunya masih ada untuk tanya jawab masih ada yang mau bertanya ini testimoni aja Bu Nia yang berbiasa dari salah satu peserta paparan materi yang sangat bagus Pak Catur terima kasih atas berbagi ilmunya yang sangat saya suka penulis adalah seorang yang tersesat di jalan yang benar bagus sekali luar biasa Pak luar biasa insya Allah menginspirasi kami-kami yang hadir pada sore hari ini tapi nulisnya yang mana dulu ya atau jangan sampai kita salah persepsi nih kalau nulisnya yang benar untuk menginspirasi orang tapi kalau nulisnya isinya menjelek-jelekkan orang itu juga jangan itu tersesat di jalan yang sesat silakan Bu Nia iya terima kasih kepada Pak Catur pada hari ini yang sudah berbagi dengan komed Banten terima kasih atas ilmunya dan paparan materinya yang sangat luar biasa semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu dimanapun berada dan menambah semangat Bapak dan Ibu untuk terus berkarya dan belajar menulis jangan takut dan hilangkan rasa malas ada lima tulisan yang layak terbit yang tadi saya simak dari paparan Pak Catur yaitu topiknya aktual jumlahnya jumlah karakternya sesuai bahasa sesuai dengan PUB tidak plagiat topik yang jarang diangkat itu ada lima yang perlu kita ingat agar tulisan kita dapat dimuat di terbitan nasional media nasional demikian materi kita pada hari ini terima kasih kepada Bapak Catur terima kasih kepada Bapak dan Ibu dimanapun berada yang hari ini sudah membersamai kami selanjutnya saya kembalikan lagi kepada host kita Pak Apriga sebentar Bunia boleh terakhir closing statement closing statement yang terakhir dari Pak Catur silahkan Pak Catur Bapak Ibu dimuat dimuat dan dibaca di seluruh Indonesia karena ini diadarkan seluruh Indonesia dapat kirimkan ke email yang saya tulis di chat dapat kirim ke email majalah diterima diterima di media nasional dan dibaca orang lain dan terinspirasi oleh karena itu jangan takut untuk terus menulis dan kirim ke berbagai media cari email email media yang Kompas Republika Sindu dan sebagainya atau dari radar Bogor yang lokal silahkan tidak apa-apa pikiran rakyat silahkan artinya tidak harus media sifat nasional juga kita bisa dari media lokal dan itu merupakan apresiasi yang baik kalau karya kita dimuat dan itu melatih kepercayaan diri kita dan untuk terus berkarya jadi oleh karena itu jangan takut untuk berkarya jangan takut untuk menulis sekali lagi salam literasi semangat untuk menulis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Catur guru mulia karena karya silahkan ya silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengirimkan atau yang punya naskah ingin mengirimkan naskahnya ke majalah suara guru silahkan nanti dikirim ke email yang sudah ditulis sama Pak Catur di kolom chat atau Bapak dan Ibu bisa tanya jawab dengan Pak Catur kalau masih belum puas bisa lewat kontak WA Pak Catur mungkin Pak bisa dibagikan di kolom chat ya terangkali ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang majalah suara guru yang memiliki tulisannya yang tersimpan yang ingin diterbitkan di majalah suara guru baiklah Bapak dan Ibu kembali saya kepada host kita Pak Aprija Pak Aprija apakah ada Pak Aprija tidak ada Bu ya sedang HPnya selalu baiklah kalau begitu acara hari ini saya saja yang menutup saya ucapkan terima kasih kepada Narasumber kepada Bapak dan Ibu hebat dimanapun berada yang hari ini sudah membersamai kami saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam acara ini wabilahi topik saya tutup dengan membaca Alhamdulillah Hirabil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Catur Terima kasih Ibu Terima kasih Pak Catur Terima kasih yang telah hadir di acara Sama-sama Mohon maaf hari ini Jangan besannya Sampai ketemu dua minggu yang akan datang Terima kasih Kita akan mengupas tentang Tanggrang Minggu depan kita akan mengupas buku Oke izin pamit ya Makasih semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Catur Sama-sama Sampai jumpa Ijin Bu Nia Terima kasih Ibu Terima kasih Dua minggu yang akan datang Bapak Ibu Bu Junior ada Pak Johan juga dari Aceh beliau Wakil Ketua PGRI Terima kasih Pak Johan Luar biasa Luar biasa Luar biasa Sama-sama Lupa foto bersama sama Pak Caktur tadi ya Oh iya Bapak telat masuk ya Ya telat Pas lagi ada acara tadi Oh iya Terima kasih Ada Cut Pika juga Sama dari Aceh Terima kasih Terima kasih Ketika kakak Aceh Medan Banyak Bapak Adi Sud Semoga Semoga Kedepannya Papua lagi Sudah selesai Jadi Seluruh Indonesia Saudara Seluruh Indonesia Papua Sampai Aceh Sabang Sampai Merukti Insya Allah Sudah Komet dari Papua Sudah masuk Menjadi salah satu Ranger Komet Juga Pak Insya Allah Nanti akan bergabung Komet di Lombok Belum ada Di Lombok Ibu dari Lombok Di Lombok Lombok itu Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat Barat Oh belum ada ya Kometnya Terus Ibu dapat informasi ini Dari mana Dari Grup WA Grup WA Grup WA Komet Oh iya Kalau ibu mau Ibu bisa menghubungi Komet pusat Nanti Melalui Ibu Nia Nanti kasih Pengurus Komet pusatnya Iya Bisa dibentuk Di sana ya Ibu Pratarsai Bagaimana Kita menghubungi Ibu Ibu Barangkali Nomor Kontaknya Bisa dikirim Bu Yunia Di kolom chat Ini aja Kirim saja Nomor Bu Dewi Di chat Nanti saya Kasihkan Ke pengurus pusat Ibu Nomor Ibu Nomor Ibu Nomor Ibu Nomor Ibu Ibu Nomor Ibu Nomor 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 Terima kasih Semuanya Ya Komit Pak Johan Terima Sampai jumpa Selamat Selamat Semuanya Pesan tren Kapan-kapan Kalau ke Jakarta Kabarin lagi Oke Assalamualaikum Assalamualaikum 0819-1816-8572 betul ya Bu Dewi 16-1816-8572 minggu depan kita masih ada acara nih Bu Boxer kita akan kupas bukunya Teh Rini penyair Indonesia dari Tangerang ya Rini Intama Ibu bisa lihat profilnya di Google boleh ketik ada profilnya di Google Teh Rini Intama boleh pamit ya Iya Ibu Terima kasih Selamat teman-teman guru di Lombok Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton